Angka kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Bangka Selatan tahun 2020 turun sebanyak 8 kasus sepanjang dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, pada tahun lalu, angka kejahatan konvensional berjumlah 134 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 90 kasus atau 67,9 persen. Sedangkan pada tahun ini, jumlah tersebut turun menjadi 126 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 95 kasus atau 75,3 persen. Kapolres Bangka Selatan AKBP Agusi Suwanto mengatakan kasus kejahatan transnational crime meningkat 9 kasus dari tahun lalu dan kejahatan kekayaan negara juga meningkat 8 kasus. Hari ini kita lakukan konvensif press tentang situasi perkembangan dinamika baik politik, sosial, keamanan di Polres Bangka Selatan. Kita sampaikan tadi papanan tentang kejahatan, kejahatan transnational maupun kejahatan nasional, juga pelaksanaan pilkada dan penanganan COVID-19 yang ada di Polres Bangka Selatan. Selain itu, Agus mengatakan jajaran Polres Bangka Selatan berkomitmen akan terus berupaya menekan semua jenis kejahatan di wilayah hukum Polres Bangka Selatan. Dari Toboli Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.